Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini di update setiap minggunya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Tamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube. Tamu, selamat ulang tahunnya, buat Anda yang merayakan hari lahir minggu ini. Tidak ada yang perlu kamu, salahkan dari masa lalu. Jika memang ada, cobalah untuk mengoreksi dirimu sendiri. Menyalahkan orang lain bukanlah jalan keluar yang tepat. Jangan memendam amarah tetapi berbahagialah di umur yang kini bertambah. Berikut, ramalan Zodiac yang akan dimulai dari. 1. Aries, Maret tahun 21 April tahun 19. Ramalan umum, saatnya untuk selalu membuka mata. Travelling di akhir pekan akan jadi solusi yang baik untuk mengatasi semua kepenatan yang dirasakan. Siapa tahu juga akan berjumpa dengan banyak orang yang memberikan pengalaman baru dalam hidup. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, jangan takut untuk membuka hati. Trauma dalam hubungan yang lalu memang wajar. Tapi mau sampai kapan tak kunjung bufon. Yang berpasangan, pasangan sedang butuh sosok yang mau mendengarkan keluh kesahnya. Jika tak bisa memberi solusi, mendengarkan saja sudah akan mengurangi beban. Hidupnya, keuangan, ada suatu kabar gembira untukmu. Di awal minggu akan sedikit sibuk. Weekend sudah agak lega. Habiskan waktu bersama orang tercinta untuk merefresh pikiran yang penat. Jangan mudah tergiur diskon, beli, barang seperlunya saja. 2 Taurus, April tahun 20 Mei tahun 20. Ramalan umum, sedikit banyak pikiran di minggu ini. Jangan gegabu karena semua hal pasti ada solusinya. Awal minggu saatnya menghabiskan waktu bersama orang tercinta. Akhir minggu sedikit padat, jaga kesehatan ya. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, minggu ini sedikit menguras hati. Fokuskan perhatian pada hal lain saja. Yang berpasangan, pasangan sedang sibuk. Jangan sebel kalau dicuekin. Ya, keuangan, banyak pengeluaran. Tapi bersyukurlah karena banyak rezeki yang juga datang untukmu. Jangan bosan untuk terus berbagi dan menjadi sosok yang bermanfaat untuk orang di sekitarmu. 3. Gemini, Mei tahun 21 Juni tahun 20. Ramalan umum, ada saja hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Jika memang ada yang harus diselesaikan, segera selesaikan. Jangan biasakan menunda pekerjaan. Jangan menyembunyikan perasaan. Jika tak suka bilang saja tak, suka, ramalan cinta, yang belum berpasangan. Seseorang yang kamu tunggu sepertinya tidak menyadari kehadiranmu. Sedikit kecewasi, tapi tak apa. Yang berpasangan, memang tidak mudah menjalani hubungan dengan latar belakang budaya yang berbeda. Tetapi ingat, cinta dapat mengubah segalanya. Keuangan, akan ada peluang kerja yang mungkin lebih baik membuatmu bisa lebih menyeimbangkan segala tetap pemenuhan kebutuhan hidup. Saldo akan lebih tebal dan waktunya untuk mengurangi hutang yang mungkin sudah menghantui selama ini. 4. Kanser, Juni tahun 21 Juli tahun 22. Ramalan umum, jika merasa perlu membantu teman menyelesaikan masalahnya, pikirkan juga bahwa dirimu sebenarnya juga tidak tahu secara pasti semua. Fakta yang ada, lebih baik jangan ikut campur urusan orang lain jika ingin semua jadi lebih runyam. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, masih fokus memperbaiki diri dulu. Yang berpasangan, jangan jadi sosok yang pasif. Keuangan, selesaikan pekerjaan satu per satu. Jangan suka menunda pekerjaan, keuangan semakin membaik. Selalu ada saja rezeki yang Tuhan berikan padamu. Selalu bersyukur dan jangan lupa untuk berbagi dengan sesama. Ya, 5. Leo, Juli tahun 23 Agustus tahun 22. Ramalan umum, hari-hari yang cukup berat untuk Leo. Well, jangan gegabu dan hadapi semua dengan pikiran yang tenang. Jangan pula terlalu cepat dalam memutuskan suatu hal. Diperlukan kehati-hatian. Sabar adalah kata kunci untuk minggu ini. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, memang sedang diharuskan fokus pada hal lain yang jauh lebih penting. Sabar saja, jika sudah waktunya, jodoh akan. Datang dengan sendirinya, yang berpasangan. Memamerkan kemesraan boleh saja, tapi jangan berlebihannya. Keuangan, banyak pemasukan, bersyukur dan jangan lupa untuk berbagi dengan sesama. Di akhir pekan akan ada beberapa pengeluar rantak. Terduga, tapi masih terkendali kok. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. 6. Virgo, Agustus tahun 23 September tahun 22. Ramalan umum, panik hanya akan membuat semua urusan berantakan. Jangan mudah gegabu, lakukan satu persatu hal dengan hati-hati. Selalu cek kembali semua hal. Ketelitianmu kadang akan merugikan. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, sudah bosan sendiri, tapi masih trauma untuk memulai hubungan yang baru. Travelling sepertinya bisa jadi solusi terbaik. Yang, berpasangan, pasangan sedang sedikit menjengkelkan. Jika memang malas berdebat, lebih baik diam saja. Keuangan, ada kesempatan yang sangat baik, tapi ada beberapa hal yang perlu dikorbankan. Pikir kembali dengan sangat matang baru. Putuskan, mana yang kira-kira jadi jalan terbaik untukmu. Keuangan aman terkendali dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. 7. Libra, September tahun 23 Oktober tahun 22. Ramalan umum, kebahagiaan sesungguhnya itu ada dalam hati. Kebahagiaan itu, kita sendiri yang menciptakan. Jangan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Semua punya, waktu, sendiri-sendiri. Selalu bersyukur dan jangan mudah menyerah. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, sedang lebih fokus mengejar karir. Belum, ada pikiran untuk ke arah percintaan. Nikmati saja alurnya, yang berpasangan. Kebersamaan yang dihabiskan dengannya akan selalu jadi momen yang menyenangkan. Selalu jadwalkan waktu untuk berdua agar chemistri tetap menyala. Keuangan, selalu, akan ada saja hal yang baik jika kita berbuat baik juga. Jangan bosan untuk menebar kebaikannya. Banyak rezeki tak terduga yang selalu datang padamu. Bersyukurlah dan jangan lupa untuk berbagi dengan sesama. 8. Scorpio Oktober tahun 23 November tahun 21 Ramalan umum, harus mulai belajar menerima kekurangan orang lain. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua pasti memiliki kekurangan, saling menghargai dan melengkapi. Kekurangan itu untuk menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, sudah bosan sendiri. Tapi mengapa hati masih belum mau terbuka untuk sosok yang baru? Mungkin solo traveling bis, aja di ide yang bagus. Yang berpasangan, si dia sedang sangat sibuk dan cenderung cuek. Sabar saja dan jangan mudah marah ya. Keuangan, jika ada banyak rezeki lebih jangan boros. Di usia yang, sudah tak mudah lagi seperti ini saatnya untuk mulai belajar berinvestasi. Perbanyak tabungan untuk masa depannya. 9. Sagittarius November tahun 22 Desember tahun 21 Ramalan umum, jangan merasa takut jika memang dirimu benar. Tetaplah, berpegang teguh pada pendirian. Jangan dengarkan kata orang lain. Bisa jadi apa yang mereka katakan itu karena iri dengan keberhasilan yang sudah dicapai olehmu. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, sedang berusaha menata hati. Namun si mantan masih saja membayangi. Harus kuat pendirian dan tak mudah goyah ya. Yang berpasangan, si dia sedang ingin dimanja saja sih. Beberapa perbuatannya memang bikin sebal tapi memang. Begitulah caranya mencari perhatianmu. Keuangan, keuangan aman terkendali. Tak ada yang perlu dikhawatirkan kok. Pekerjaan sedikit menguras pikiran. Jangan terlalu stres ya. Luangkan sore hari sepulang kerja untuk metain. Jangan terlalu pelit pada diri sendiri. 10. Capricorn Desember tahun 22 Januari tahun 19 Ramalan umum, merasa diri selalu benar kadang malah menjerumuskan mulu. Sesekali dengarkan pendapat orang lain. Cerna dalam-dalam dan ambil sisi positifnya demi kebaikanmu. Sendiri, jangan keras kepala terus. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, lebih baik sendiri daripada menjadi sosok yang menghancurkan rumah tangga orang lain. Memang kadang cinta itu tak harus saling memiliki. Yang berpasangan, ada sedikit perdebatan dengan pasangan. Diam dulu saja, keras kepala tak akan menyelesaikan masalah. Keuangan, ada pemasukan yang cukup lumayan. Tapi ada juga pengeluaran yang mendadak. Harus benar-benar selalu belajar mengatur keuangan. Dengan baik, 11 Aquarius, Januari tahun 20 Februari tahun 18. Ramalan umum, tidak semua hal harus diselesaikan dengan berdebat. Kadang diam saja akan jadi solusi terbaik kok. Kegalauan akan menyelimuti di awal minggu. Tak apa, ini manusiawi. Lebih tenangkan hati dan dekatkan diri pada Tuhan saja. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, masih ingin sendiri dulu. Terlalu banyak hal yang menjadi pertimbangan. Tenangkan diri dulu saja sebelum memutuskan. Suatu hal yang cukup besar. Yang berpasangan, pasangan sedang sangat sibuk. Tak apa dan jangan diganggu. Cukup bertukar kabar saja satu sama lain. Keuangan, ada kabar baik di segi keuangan. Apa yang, selama ini diperjuangkan akhirnya terwujud juga. Jangan lupa untuk mulai memikirkan soal investasi juga ya. Hindari membeli barang-barang yang kurang penting. 12 Pisces Februari tahun 19 Maret tahun 20. Ramalan umum, semua permasalahan pasti ada. Solusinya, tak perlu terlalu stres. Di bawah satai saja, semua pasti akan terselesaikan dengan baik kok. Habiskan akhir minggu untuk berjumpa dengan keluarga. Ini akan menghilangkan penatmu. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, ada. Yang suka, tapi tak berani untuk mengungkapkan karena takut dirimu tak memberikan tanggapan positif. Yang berpasangan, pasangan sedang ingin dimanjar. Sedikit cemburu buta juga, bersabar ya. Keuangan, pengeluaran sedang banyak-banyaknya di minggu. Ini, harus benar-benar teliti dan tak mudah tergiur dengan diskon-diskon ya. Semangat dan tetap bekerja dengan hati. Sekian prediksi minggu ini untuk Jodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like. Dan juga bagikan, agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng. Di pojok kanan bawah, terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!